Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dunia Komputer Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 hal yang tidak boleh dilakukan pada saat ujian kompetensi dasar dan core value Seleksi bersama BUMN tahun 2022 Agar tidak didisqualifikasi Oke langsung saja Yang pertama tidak mengikuti trial test Jadi teman-teman yang tidak mengikuti trial test itu secara otomatis akan terdata Tidak mengikuti prosedur dan tata cara ataupun petunjuk dari panitia Karena trial test ini sangat penting untuk peserta Terutama untuk mengetahui bagaimana proses Prosedur saat ujian tes kompetensi dasar dan core value yang berlangsung sesuai jadwalnya Jadi teman-teman diusahakan harus mengikuti trial test Jangan sampai tidak mengikuti trial test karena ini sangat penting Karena trial test ini yalah uji coba ataupun bagi bersih Untuk kita mengetahui bagaimana prosedur dan proses ujiannya berlangsung Yang kedua terlambat dan tidak mengikuti online test sesuai jadwal yang ditentukan Di sini teman-teman usahakan 15 menit sebelum dimulainya ujian Teman-teman harus sudah standby dan tidak terlambat Karena jika terlambat Teman-teman nantinya tidak akan bisa mengikuti ujian secara langsung Sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan di laman website rekrutmen bersama BUMN Pesan di atas akan muncul jika peserta terlambat mengakses halaman online test dari jadwal yang ditentukan Peserta diharapkan mengerjakan online test sesuai jadwal yang telah ditetapkan Resiko yang disebabkan oleh kelalaian peserta terlambat mengakses online test sesuai jadwal Menjadi tanggung jawab peserta Jadi teman-teman usahakan jangan sampai terlambat ketika mengikuti ujian online test maupun trail testnya Karena jika terlambat setengah jam saja kemungkinan teman-teman akan langsung didisqualifikasi dalam proses seleksi bersama masuk BUMN Nah di sini saudara juga wajib mempersiapkan perangkat tes 15 menit sebelum waktu yang ditetapkan Namun link ujiannya hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan Yang ketiga tidak mengaktifkan kamera saat registrasi wajah Nah di sini teman-teman direkomendasikan menggunakan laptop maupun komputer yang memiliki kamera Jadi teman-teman yang tidak memiliki kamera di komputernya Teman-teman bisa menggunakan perangkat tambahan yaitu kamera eksternal Karena proses pengawasan oleh penyedia itu menggunakan kamera yang akan diaktifkan Karena nanti ketika kita langsung login itu akan ada di tahap awal yaitu registrasi wajah ataupun registrasi face Yang dimana kita harus menyesuaikan posisi kita di depan kamera Sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan di laman websitenya Nah ini cara bagaimana untuk mengaktifkan kameranya Yang dimana nanti teman-teman ketika sudah login akan tampil Ada dua pilihannya itu allow dan block Yang dimana teman-teman harus klik allow Supaya kamera teman-teman aktif di laman website ujiannya Karena nantinya panitia akan mengawasi teman-teman dalam rosa ujian Menggunakan fitur kamera yang telah diaktifkan Nah berikut ini adalah contoh bagaimana posisi yang benar ketika kita dalam proses ujian ataupun registrasi wajah Nah disini ada dua perbedaan yaitu contoh salah dan contoh benar Nah teman-teman bagi yang matanya minus itu boleh menggunakan kacamata Namun posisi, postur, tubuh ataupun muka kita harus sesuai dengan instruksi dan petunjuk yang sudah diberikan seperti gambar berikut ini Nah untuk pencahayaan teman-teman pastikan pencahayaannya cukup dan fokusnya ke posisi kita Agar nantinya panitia dapat melihat dengan jelas bagaimana posisi kita Dan bagaimana kita melakukan ujian dalam online testnya Supaya mengurangi tindakan kecurangan seperti mengerjakan online test bersama orang lain ataupun dibantu oleh orang lain Berikutnya menggunakan aplikasi browser lain selain Mozilla Firefox dan Google Chrome Nah akses laman website ataupun test online nya itu hanya dapat dilakukan menggunakan dua browser tertentu yaitu Mozilla Firefox dan Google Chrome Nah disini sudah dijelaskan peserta wajib menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome Versi terbaru Nah untuk link downloadnya teman-teman dapat melihat di petunjuk yang sudah diberikan Di laman website rekrutmen bersama BUMN Jadi tinggal di klik aja linknya nanti akan langsung terdownload dan otomatis teman-teman sudah menggunakan versi Mozilla Firefox dan Google Chrome yang versi terbaru Nah untuk rekomendasi saya teman-teman gunakan aplikasi Google Chrome karena tidak banyak plugin yang harus di install Nah pertanyaannya apakah boleh menggunakan satu laptop untuk dua peserta Jawaban saya sih boleh dengan syarat misalkan masing-masing peserta harus menggunakan browser yang berbeda Misalkan saya menggunakan browser Google Chrome dan teman saya menggunakan browser Mozilla Firefox dan menggunakan satu perangkat yang sama Nomor lima menggunakan laptop atau komputer yang berbeda pada saat trial test dan tes kompetensi dasar Nah pastikan teman-teman menggunakan satu laptop yang sama Tidak boleh menggunakan laptop yang berbeda dalam proses trial test dan tes kompetensi dasarnya Nah disini dijelaskan peserta disarankan menggunakan komputer atau laptop yang dilengkapi perangkat kamera yang berfungsi baik Dengan minimal standarnya yaitu prosesor Core i3 atau stara Serta RAM minimum 4GB Nah bagi pengguna yang menggunakan handphone, tablet, ataupun smartphone tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan Untuk space komputer ataupun laptop Di bawah Core i3 dan di bawah RAM 4GB atau contohnya Core Duo ataupun Intel Celeron dan RAMnya 2GB Itu sebenarnya menurut saya bisa Ini hanya menurut saya Kenapa seperti itu? Karena akses ujian online-nya ataupun tes online-nya itu hanya menggunakan perangkat browser Nah disini kita tidak menggunakan aplikasi CBT ataupun Genly Kita menggunakan aplikasi browser Yang penting kondisi laptop atau komputernya berjalan dengan baik Tidak lemot Dan aplikasi browsernya sudah di-update di versi yang terbaru Nomor 6 Membocorkan soal online test ke orang lain Nah ini teman-teman yang sudah melakukan ujian online test Tes komputer dasar ataupun Core Value-nya Tidak dibenarkan untuk membocorkan soal ke orang lain Karena Materi test adalah milik penelitian rekrutmen bersama BUMN Saudara dilarang memberikan atau menyebarluaskan materi test dalam bentuk apapun dan kepada siapapun Sudah jelas dituliskan di peraturan ataupun petunjuk ujian TKD dan Core Value-nya Jadi teman-teman tidak boleh melanggar ataupun menyebarluaskan soal-soal ujian yang sudah ditentukan Atau yang sudah disiapkan oleh Vanitya Nomor 7 Membocorkan username dan password untuk login online test Nah ini kita harus hati-hati untuk tidak membocorkan username kita Supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain 8 Bekerjasama dengan orang lain dalam mengerjakan soal TKD dan Core Value Nah disinilah gunanya kamera yang diaktifkan Supaya teman-teman dapat dipantau langsung oleh Vanitya Agar tidak melakukan kecurangan dalam proses ujian Terutama bekerjasama dengan orang lain saat melakukan ujian online testnya 9 Keluar atau pergi pada saat waktu online test berlangsung Nah ini teman-teman tidak dimiliki untuk keluar atau permisi ke kamar mandi Usahakan ya Sebelum melakukan ujian teman-teman harus buang air kecil dulu ataupun buang air besar dulu Supaya teman-teman tidak didiskualifikasi oleh Vanitya Karena Vanitya dapat melihat langsung proses ujian teman-teman Nah itulah gunanya feature kamera yang diaktifkan dalam proses ujian online testnya Yang terakhir yaitu yang ke-10 Makan dan minum ketika ujian berlangsung Nah ini kita tidak janjurkan untuk makan dan minum saat ujian Pastikan posisi face ataupun gestur teman-teman sesuai dengan petunjuk Dan menghadap kamera dan tidak janjurkan untuk makan dan minum saat proses ujian berlangsung Nah cukup sampai disini Jika ada yang ingin tanya boleh tulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh